Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku Disyarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Vet Radio Bandung Dan 95,7 FM Vet Radio Semarang Masih membahas mengenai hipertensi paru Bersama dengan dokter Asmoko Resta Permana SPJP Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pemeluh darah dari RSPD Gatut Subroto Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya Jadi tadi kan sempat dibahas dengan sangat detail mengenai hipertensi paru itu Dan juga banyak yang menyangka ini jangan-jangan penyakit yang lain juga ya Karena mungkin jalannya ini mirip-mirip dan tadi dokter bilang gak akas gitu ya dok ya Sehingga kan perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mendiagnosis gitu kan Lebih pastinya seperti apa Nah biar lebih akurat tadi kan dokter bilang kan Oke lah kita ke dokter Kalau keluhannya itu sebenarnya bersifat seperti apa sih dok? Ini hilang timbul atau sebenarnya ini bisa bersifat apa ya Aku terus yang lama-lama jadi makin buruk keadaannya Sehingga kan orang biasa jauh lebih aware ya untuk segera lakukan pemeriksaan Itu minimal dengan pemeriksaan apa tadi bisa dokter sampaikan lagi gak? Silahkan Iya jadi keluhannya yang tadi itu cepat lelah lama-lama makin sesak gitu ya Jadi bertambah ya Kemudian pemeriksaan yang kita butuhkan ya pertama pemeriksaan fisik dulu Kita dengarkan pakai stetoskop gitu kan Dan kita bisa dengar ada bising jantung atau bunyi kebocoran mungkin ya Sebagai penyebab dari hipertensi paru itu Kemudian pemeriksaan lainnya penunjang lainnya tentunya yang standar adalah ronsen dan rekam jantung Dari ronsen kita bisa lihat segmen atau bagian pumbul darah parunya itu membengkap, membesar gitu ya Kemudian corakan parunya juga bertambah Dan kalau misalnya disebabkan oleh kelainan jantung bawaan tentunya jantungnya pun akan membesar Kemudian dari rekam jantung untuk hipertensi paru itu kita bisa melihat adanya perubahan dari Aksis atau arah dari listrik jantungnya Dan tentunya pembesaran-pembesaran rongga jantung pun bisa dideteksi dari rekam jantung itu Oke, nah ini untuk lebih jelasin seperti apa sih mengenai hipertensi paru ini Ada slide ya dok ya yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi Ini slide yang mungkin satu persatu bisa dimunculkan Nah ini mengenai fenomena gunung S tadi Nah ini maksudnya apa dok? Karena kan mungkin ada yang ketinggalan di segmen awal belum mengikuti Silahkan Ya disini ada gambar gunung S Dan gunung S yang di atas lautan itu lebih kecil Luasnya dibandingkan dengan dasar dari gunung S itu yang di bawah laut yang sangat besar ya Ini mencerminkan bahwa hipertensi paru itu pasien-pasien yang datang untuk berobat itu sebenarnya yang sudah kondisi lanjut Yang sudah berat dan bahkan bahkan sebagian sudah terlambat Nah sementara pasien-pasien yang belum aware belum tahu sakitnya bahwa itu adalah hipertensi paru atau belum mendapatkan akses misalnya dia terpencil mungkin ya Nah itu jumlahnya lebih banyak lagi Gak terungkap tadi ya Ya betul Itu di bawah di dasar justru yang malah kelihatan puncaknya aja itu malah sedikit gitu ya dok ya Sayang sekali ya bahkan tadi datangnya juga maaf bisa dibilang sudah terlambat Jadi pengobatannya juga jauh lebih berat lagi gitu ya Ya gak sih dok? Betul Oke baiklah gambar selanjutnya lagi Ada gak? Gambar berikutnya lagi Nah ini anatominya ya dok Ini sih menggambarkan aja bahwa di dalam pembuluh darah paru kita itu dia seperti pipa ya punya dinding Nah dindingnya ini terdiri dari berbagai macam sel terutama sih sel otot polos ya Dan umumnya yang menyebabkan hipertensi paru adalah penebalan dari sel-sel otot polos ini dan terbentuknya jaringan ikat di sekitar dindingnya itu Oh dimana tuh gambarnya terbentuk jaringan ikat? Oh gak? Di gambar yang penampang kayak pipa dipotong jadi kayak lingkaran itu Nah yang merah-merah itu adalah sel otot polosnya di sekeliling dindingnya itu Nah di depannya itu ada gambar paru-paru yang ada blood pressure cuffnya itu ya Jadi untuk menggambarkan bahwa paru-parunya itu tekanannya tinggi Biasanya kalau hipertensi paru itu maksudnya di sebelah mana sih dok keluhannya nih apa? Di sebelah satu sisi aja yang lebih berat atau bagaimana tuh maksudnya? Enggak biasanya kanan-kiri Oh balance gitu ya dok ya Tergantung juga sih kalau misalnya grup 4 bisa aja sebelah Tergantung dari tadi ya jenisnya juga Jenisnya grup Kelompok yang mana Kelompok yang mana Bisa juga satu sisi aja tapi umumnya Umumnya keduanya Oke baik gambar selanjutnya lagi Ini sih hanya menggambarkan aja bahwa aliran jantung kita itu Kan jantung kita ada jantung kanan jantung kiri Nah jantung kanan kita itu memompah darah ke arteri pulmonal atau pembul darah paru-paru Jadi memompah darah jantung kita ini ke paru-paru lah ya istilahnya Jantung kanan Nanti dari paru-paru sudah dioksigenasi Paru-paru memberikan darah ke jantung kiri Nah kalau darah sudah kaya oksigen ini baru dipompa oleh jantung kiri kita ke seluruh tubuh Nah saya cuma pengen menggambarkan bahwa masalah yang terjadi adalah di pembul darah arteri pulmonal itu Yang mengirim darah ke paru-paru Tugakan singkatnya seperti itu ya kira-kira Grup 4 ini yang kita sebut dengan CTAP Chronic thromboembolic pulmonary hypertension Sebenarnya bisa kita normalin lagi gitu loh Maksudnya dinormalin lagi nih Jadi seperti nggak ada kondisi hipertensi sama sekali Bisa turun sebagian atau turun kembali ke normal Bisa ada Si CTAP ini kepanjangannya dari chronic thromboembolic pulmonary hypertension Artinya terdapat gumpalan di dalam pembul darah paru yang kronik Nah gumpalan darah ini bisa kita ambil secara operasi Tapi tentunya di rumah sakit-rumah sakit yang bisa melakukannya Yang ada dokter bedah Ada dokter bedah Karena harus dilakukan oleh dokter bedah Oke mungkin ditandu sebentar ya dok ya Kita sapa dulu ya Oke halo Halo selamat pagi Iya pagi dengan bapak siapa di mana? Silahkan Dengan masnya di Malang Oke ingin tanya apa bapak kepada dokter? Langsung saja pertanyaannya Ini panggilnya Mas Wendia Oke Ini panggilnya Mas Wendia Oke langsung saja pertanyaannya bapak OND Halo Ini mau tanya penyakit paru-paru itu apa bisa dilembuhkan ya? Penyakit paru-parunya seperti apa nih pak? Mungkin keluhannya bisa diceritakan Sudah berapa lama keluhannya? Usia berapa pasiennya? Halo Oh sayang sekali ya Tapi ini tadi pertanyaan benar-benar Apa ya? Belum clear ya dok? Apakah penyakit paru-paru bisa disembuhkan? Nah paru-paru kan itu luas ya dok yang penyakit keluhannya Tapi sebenarnya bagaimana dok untuk tanggapannya singkat saja mengenai Pak Wendia ini? Ya kalau dihubungkan dengan hipertensi paru bisa sembuh atau tidaknya tadi kembali lagi kita kembalikan dia masuk ke grup yang mana Kalau dia ke grup 2 karena masalah jantung tentunya kalau jantungnya kita perbaiki, kita obati, tekanan parunya akan turun Kemudian kalau dia karena grup 1 yang sub 4.4 karena kelainan jantung bawaan tentunya kalau kelainan jantung bawaan bocornya gitu kita tutup, kita operasi sebelum terlambat tentu ada kriterianya Sebelum terlambat tentunya hipertensi parunya juga akan tekanannya akan turun, akan perbaikan Tapi kalau misalnya dia tergolong ke yang idiopatik, yang penyebabnya tidak jelas, ya tentunya itu kita hanya bisa kasih obat suportif saja Oke baik, mungkin ditandul sebentar ya, mudah-mudahan kali ini terhubung dengan baik ya dok ya Baiklah, halo dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana? Oke, maaf pak, volume televisinya bisa dikecilkan lebih dulu supaya di sini suaranya enggak bergema seperti di luar gitu ya Oke, silahkan bapak yang tanya apa? Iya, saya ingin tanya, saya sebulan lalu sempet nyeri di kanan dok sama punggung Tapi saya enggak tahu waktu itu penyebabnya apa Oke Kemudian ke dokter, penyakit dalam, saya di diagnosat pneumonia Kemudian setelah sebulan berlalu, saya tidak kunjungi sembuh dan cepat lelah gitu Usia berapa pak, maaf? Usia 50 tahun Oke, bisa dilanjutkan kembali mungkin ya? Cepat lelah? Cepat lelah dan saya coba ke dokter jantung di rumah sakit dan di diagnosa hipertensi Sampai sekarang saya enggak tahu nih hipertensi apa di cek USG Itu kondisinya hanya penebalan di otak jantung bacanya Apakah hubungannya dengan ini dengan hipertensi paru gitu dok? Saya enggak jelas gitu dok, tolong dijelaskan Jelaskan Oke, dokter atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ditutup nih? Atau bisa langsung tanggapannya berkaitan enggak dengan tema hari ini keluhan Bapak ranggi? Langsung aja Oke, silahkan langsung saja kalau begitu ya Silahkan dok Oke, jadi untuk masalah hipertensi yang Bapak alami itu saya rasa bukan masalah hipertensi paru Karena keluhannya yang Bapak rasakan nyeri dada di sebelah kanan Dan punggung tadi ya? Dan punggung ya Kemudian dari hasil USG jantung atau EHO yang dilakukan oleh dokter jantung Bapak Itu menyatakan adanya penebalan Jadi penebalan otot jantung biasanya terjadi pada pasien-pasien yang dengan hipertensi sistemik atau tekanan darah tinggi biasa Itu bisa menyebabkan penebalan otot-otot Bukan hipertensi paru yang jantungnya Ini ya, oke Jadi perlu dibedakan hipertensi biasa dengan hipertensi yang kita bahas sekarang ya? Tapi hipertensi paru pun tentunya bisa menyebabkan penebalan dan pemegangan jantung Tapi tentunya pastinya Bapak akan diberitahu dengan sesama oleh dokter itu sehingga Bapak mengerti Kalau kaitannya dengan pneumonia tadi yang dia kan ke internis terus kemudian Itu sendiri-sendiri masing-masing atau ada kaitannya juga ya dok ya? Gak, gak ada kaitannya sih Oke, tapi tadi pertanyaannya kan apakah ini hipertensi paru yang kita bahas sekarang itu nampaknya ini hipertensi yang ilmu aja ya dok ya? Yang lain, yang umum Oke, yang tekanan darah yang tinggi, yang biasa itu ya? Iya Kurang lebih seperti itu ya Pak, mudah-mudahan sudah cukup jelas Dan mungkin bisa dilanjutkan kembali penjelasan slide ya dok ya? Tadi sempat terpotong soalnya bisa dimunculkan kembali Nah ini slide yang sebelumnya apa yang saat ini dokter? Gak apa-apa yang ini ya Oke, mungkin bisa dilanjutkan ini apa dokter? Jadi ini sebenarnya slide terakhir bahwa mengenai tata lasana yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan hipertensi paru ya Ini berdasarkan tiga jalur dari mekanisme terjadinya hipertensi paru itu ya Ada yang kita sebut dengan endotelin ya suatu kemokin ya di pembuluh darah kita yang menyebabkan pembuluh darah paru itu mengkerut gitu ya Nah obat, obat tentunya obat yang diberikan adalah yang untuk melawan efek dari zat tersebut ya Yang kita kenal dengan bosentan Tapi masalahnya obatnya belum masuk Indonesia Oh belum masuk Indonesia Ya Nah kemudian secara resmi ya Kemudian dari jalur nitric oxide ya itu yang kita kenal dengan sildenafil Ya itu membantu melebarkan pembuluh darah di paru-paru ya Walaupun kita sering dengar obat ini dipakai untuk hal yang lain Tapi sebenarnya dia sangat bermanfaat untuk pasien-pasien yang hipertensi paru Sildenafil ya Nah obat ini juga, tapi kalau obat ini ada di Indonesia Oke Kemudian yang jalur yang paling kanan jalur prostasiklin ini juga membantu melebarkan pembuluh darah Dan nama obatnya adalah berapros dan ilopros ya Dan dari semua obat ini yang dibantu di cover oleh BPJS atau Jaminan Kesehatan Negara kita Hanya yang berapros satu aja Yang berapros yang paling atas Tapi itu yang berarti paling umum digunakan yang Atau tergantung dari tadi ya Balik lagi ya Iya Tergantung Tapi sebenarnya dokter pengobatan ini berarti musti sepanjang hidup Iya begitu ya dok Tergantung dari grupnya mana tadi Kalau kita bisa selesaikan akarnya misalnya jantung atau masalah paru ya Tentunya kita gak perlu terus menerus minum obat itu Oke jadi begitu ya Baiklah kita masuk ke pertanyaan sosial media dulu ya dok ya Soalnya tadi kan sudah masuk ke pertanyaan dari pemirsa ya Selanjutkan ini pertanyaan dari sosial media dulu ya Pertama dari Kiki Jakarta Tapi bagi pemirsa yang ingin tanya mungkin pertanyaannya ini agak lebih panjang Dan ingin lebih detail silahkan kirim saja pertanyaan anda via email Ke email kami di dokterkuelsintaetyahu.co.id Jangan lupa format lengkapnya Nama, tempat tinggal, usia, serta pertanyaan jelasnya ya Baiklah ini pertanyaan dari Kiki Dokter dari Jakarta Dokter, kakak saya didiagnosa paru-parunya bungkak akibat masalah jantung bocor Sebetulnya apa penyebab jantung bocor dokter? Dan mengapa baru ketahuan saat usia dewasa? Sebelumnya tidak ada keluhan dan usia kakak saya belum kenap 30 tahun Perempuan baru menikah Kalau nanti ingin hamil apakah sangat membahayakan kakak saya atau bayinya? Terima kasih Jadi paru-paru bengkak akibat jantung bocor Sebenarnya penyebab jantung bocor itu apa? Karena sebelumnya tidak ada keluhan sama sekali menurut Kiki Ya betul Bagaimana dokter? Jadi ini memang salah satu tipe dari hipertensi paru itu ya Dan ini kalau disebabkan karena jantung bocor berarti disebabkan karena kelainan jantung bawaan Dan kelainan jantung bawaan biasanya yang muncul keluhan di dekade ketiga keempat hidupan Itu biasanya adalah tipe yang ASD Atrial septal defect ya Walaupun kita belum tahu hasil dari pasien tersebut bocornya apa Tapi biasanya itu Dan inilah biasanya yang menyebabkan hipertensi paru yang sudah setahap lanjut Karena pasiennya Karena Tapi pasien ini belum tetap lanjut ya Tapi maksud saya pasien-pasien seperti inilah yang biasanya datang ke kita sudah terlambat gitu Karena memang keluhannya tidak spesifik tadi ya Dan penyebabnya apa yang tadi kenapa bisa bocor itu biasanya karena waktu ibunya hamil mengandung itu risiko usia yang tinggi Iya risiko tinggi untuk hamil dengan risiko tinggi Terus mendapat paparan obat-obatan ketika hamil Itu bisa menyebabkan kelainan jantung bawaan pada janin yang dikandungnya Oh kirain bisa ketahuan saat baru lahir atau bayi gitu ya dok Ini tapi bisa didapat baru usia belum genap 30 baru ketahuan Iya Sebelumnya nggak ada keluhan apa mungkin nggak dirasa Jadi bingung Memang ada satu beberapa tipe kelainan jantung bawaan yang sulit diteteksi waktu lahir gitu Jadi tidak semua kelainan jantung bawaan itu bisa dengan mudah kita deteksi ada bunyi bising yang bisa didengar oleh dokternya Ada yang tidak memiliki tidak ada bunyinya tidak ada bisingnya gitu ya Itu yang sulit diteteksi dan baru ada manifestasi ketika udah dewasa gitu Bisa dilihat dari profilnya lagi nggak? Tadi misalnya apa tadi balik lagi berarti orangnya ya gampang lelah Atau mungkin ya nggak bisa beraktivitas banyak pasti akan kelelahan kecapean Iya Stress sedikit mungkin jadi lebih reaksi gitu Dan penampakan fisiknya pun biasanya dia agak lebih kecil orangnya Karena memang tubuhnya kekurangan nutrisi dari walaupun dia merasa makannya cukup gitu ya Begitu ya dok ya walaupun makannya banyak tapi memang karena bawaan tadi ya dok Bukan hanya dia kurus tapi kalau tinggi kayak model gitu belum Bukan ya maksudnya dia badannya juga agak pendek gitu ya Oke baik ini sebenarnya nanti jadi kemana-mana ya kalau mau dibahas lebih dalam lagi Pertanyaan selanjutnya dulu deh gitu ya dari Prita usianya 28 tahun Jakarta Dokter bayi saya laki-laki usia baru beberapa minggu mengalami biru Dan DSA nya dokter spesialis anaknya merujuk untuk diperiksakan ke ahli jantung Paru-paru dan jantung berisik ini apakah masih tergolong normal Oh jadi keluhannya paru-paru atau jantung berisik ini ya Ini masih tergolong normal atau pertanda penyakit hipertensi paru Kalau untuk menyusu sih anak saya tidak ada kendala atau masih kuat mimiknya Tapi birunya ini tetap ada gitu Mohon tangkapannya ya terima kasih dokter Ini berkaitan gak dengan tema kita hari ini dokter Kalau keluhannya tadi ada jantung berisik terus biru begitu Ya masih ada kaitannya sih Jadi karena bayinya biru ya dengan ada bising di jantungnya Itu adalah kemungkinan ada kelainan jantung bawaan ya Yang menyebabkan mukosa atau bibirnya itu biru Dan ini yang lebih urgent sih masalah kelainan jantung bawaannya ini Walaupun bisa disertai dengan hipertensi paru Tapi biasanya karena bayi-bayi baru lahir Tekanan parunya masih tinggi masih terlindungi gitu Maksudnya bagaimana itu bayi-bayi baru lahir masih Jadi masih wajar kalau ada jantung bayi sih atau apa? Bukan maksudnya sangat jarang pasien bayi-bayi baru lahir itu Bisa mengalami tekanan hipertensi paru Karena tekanan di parunya masih tinggi Jadi masih terlindungi Tapi karena ada biru jadi itu masalah yang lebih utama adalah Kelainan jantung bawaan yang perlu segera dikoreksi Biru tuh apakah memang selalu dicurigai ke arah penyakit jantung bawaan? Karena dari data si pasien dan keluarga dikatakan ada bising jantung Jadi kemungkinan besar adalah ada kelainan jantung bawaan Oke, makanya dirujuk ke alih jantung gitu ya Iya Lebih dalam lagi seperti apa? Betul, kalau tidak ada keterangan bising jantungnya Kita bisa perkirakan mungkin ada masalah lain paru Gak selalu masalah jantung juga Tapi kalau kita udah punya data bising jantung Jantungnya bengkak, neri ronsen Ya itu sudah bisa diarahkan ke kelainan jantung bawaan Baiklah dokter kita jadi dulu sebentar Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya Kita bahas seputar penanganan atau pencegahan lebih dalam lagi seperti apa ya dok ya Baiklah pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi 0.05 0 0 0 0 0 0 Terima kasih.